hai oke Halo sobat MP gaming welcome back to my YouTube channel ketemu lagi dengan saya dan hari ini sesuai janji saya ya ini saya bakal ngasih tahu gimana cara membuat warung seperti contoh warung cinta sakura kemarin ya karena banyak banget yang nanyain Bang gimana sih cara bikin warung Bang gimana sih cara membangun warung kayak warung cinta sakuranya abang waduh tapi enggak papa semua pertanyaan yang masuk di tempe gaming bakalan pasti saya jawab ya karena memang di channel ini kita buka-bukaan semuanya tanpa rahasia tanpa ditutupi kita semuanya sama-sama belajar ya makanya buat kalian yang belum klik tombol subscribe segera ya klik tombol subscribe biar enggak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari tempe gaming nah sekarang saatnya kita mulai ya jadi cara membuat warung atau cara membangun sebuah warung di sakura seku simulator gampang banget ya yang pertama yang harus kalian lakuin adalah menentukan lokasi untuk mendirikan atau membangun sebuah warung ini saya ambil contoh yang kemarin tuh di depan sekolah ini tuh tempatnya kita langsung kesana ya bentar kalau belum nyabrang lihat kiri sama lihat kanan dulu sepi kita kesana ya depannya ini saya pilih lokasinya disini tapi kalau kalian terserah mau lokasi dimana karena kalau warung cinta sakura kemalen lokasinya disini kan sebagai gambaran ini nanti warungnya akan seperti kayak gini nih kita coba cek ya di menu di cara edit kemudian pilih item pilih props kita cek yang kemarin seperti apa warungnya nah seperti ini yang kemarin ya oke jadi kemarin warungnya seperti ini nah hari ini kita akan bikin kita akan cari tahu gimana sih proses pembuatannya hahaha oke langsung aja kita mulai ya ini diilangin dulu kita kembali ke menu ke back to title click to title new game oke oke sobat tempe ya santai dulu semoga kalian nanti bener-bener nyimak biar nanti ikut bisa buat warung juga ya oke masih loading langsung kita pindah ke karakter cowok ke boy kita ke school gate oke langsung kita menuju lokasi kita kemana sini ya Oke ini masih kosong dan kita akan mulai dari awal bikinnya stop kita sampai sini nah langkah pertama yang harus kita lakuin adalah memunculkan meja ya gimana caranya Bang langsung aja ke menu pilih cara edit pilih item kemudian pilih props nah kalian lihat di atas handphone kalian itu ada pilihan menu all furniture cooking effect primitive object garden building dan order nah kalian pilih yang furniture oke oke kemudian pilih menu allow table oke sudah ada kan kemudian ini kan masih kecil nih kita gedein dengan cara pilih scale ya ini klik aja kali lima biar gede nya cepet tuh kan wih 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 gede ini segini aja kali ya oke kita angkat gudah kemudian kita cek dulu ini sudah pas apa belum nanti bentar ini jangan sampai apa namanya nyantap tembok ya kalau ini kurang panjang kayaknya kalau kurang panjang ini kita panjangin lagi oke kita panjangin lagi menu cara edit pilih yang X plus ini kita cek lagi apa sudah pas ini kurang dikit lagi deh ya coba tambahin lagi cukup kali ya oke setelah ini kita kita meja nya miring kita rotasi sampai lurus dengan temboknya ya ya kita rotasi dulu cara edit pilih menu rotasi ini rotasi Y plus oke ini udah setelah itu kita ke tombol arah depan ini terus oke terus ya kemudian kita geser ke tombol ini oke oke ini mejanya udah jadi oke sekarang tinggal kita kasih eh props lagi kita cari menu cara edit kita ke ini primitive object kita pilih board wah udah ada board di depan kemudian kita kita diriin boardnya biar gak tidur gitu oke kita centang nih tombol V6 ini ya kita ilangin centangnya maksudnya ilangin centangnya oke kita kemudian perbesar ya scale oke terbesar terus sampai di nutupin apa namanya meja nya nanti kita masukin ke dalam lagi kita atur kita setting kita cek miring ya dia oke kita rotasi lagi oh sudah nih kita masukin nah oke coba kita cek wah tinggal kita atur ya panjangnya kita atur dulu ini Z plus kita atur ya terus kita tutup yang sebelah sini caranya gimana gampang ya kita pilih aja menu kemudian car edit kita gak usah muncul lagi tinggal kita copy aja klik copy kemudian board copy tuh kan kemudian kita kecilin deh kita kelilingin aja biar cepet kecilnya hop hop wuuh ini kita turunin oke kita rotasi dong wuuh ini pasang di pasang di kakinya meja wuuh teren banget bro kan ini masih ada satu lagi nih ya ini ya kita copy aja kayak tadi biar gampang menu cara edit kemudian kita pilih board yang utama kita copy copy board oke kita ke belakang dulu kemudian kita atur disini terus atur ya turunin nah oke ini sudah jadi ya tinggal nanti kalian warnanya bisa atur kalau misalkan gak pengen warna putih kayak gini kalian bisa pilih warna pilih menu cara edit kemudian color mau warna orange mau warna apa terserah kalau di sakura kan warnanya pink gini kan ya jadi terserah kalian mau warna apa udah saya contohkan kayak sakura aja warna pink gini ya terserah nanti kalian mau warna apa kemudian lainnya juga warnain juga sama board usahakan warnanya sama ya tapi kalau gak sama gak apa-apa sih kan selera orang beda-beda nah oke cara warnanya udah sama kan kalau mijanya mau di warnain ya terserah gak apa-apa oke ini aja ya kemudian kita yang kedua yaitu bikin ini etalase ya ini yang ditunggu-tunggu ya etalase kalau etalase gampang ini kita menu cara edit kemudian kita pilih ini building kita pilih building s agak kesini oke ya kita building s hop gimana bang caranya ini ini kan bangunan gampang kita kecilin aja ya kita kecilin aja dia ini udah kecil ya kemudian kita masukin tuh ke dalam meja terus terus masukin ke dalam meja terus tuh kan kemudian kita naikin dah hop 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 nah kita geser hop 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 kurang ya kita geser lagi hop 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 kebanyakan nah sip udah jadi etalase nya satu hehehe kalau nambahin lagi gak gampang kayak tadi ya nah ini udah jadi kemudian kita bikin apa yang belum ini tempat apa cuci tangan ya cuci tangan aja kita bikin meja lagi disini buat tempat masak oke gampang caranya sama kayak tadi kita pilih menu kemudian cara edit lalu pilih eh furniture pillow table oke 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 kemudian kita perbesar lagi maju agak maju agak geser mepet tembok gitu lah bentar ya ini kayaknya perlu dirotasi nih biar simetris nah udah simetris nih tinggal jaraknya dipanjangin kita udah aman tuh kan ya kemudian kita taruh kompor taruh kompor ya cara buat kompornya gimana kita bikin aja kotak kayak tadi props tadi ya kita pilih eh ini primitive object kita pilih board tuh oke kan kemudian boardnya kita naikin naik terus hop terus kita berbesar scale-nya hop hop oke segini cukup kayaknya oke kemudian kita warnain kompornya color warna apa abu abu kayaknya mau warna apa tuh seru ada saya kasih contoh abu abu aja kemudian kita membuat eh kompornya kompornya gimana gampang banget ikutin ya menu cara edit pilih order kemudian pilih torch wuuh kalau ini kan besar ya kita kecilin dong ayo kecil kita gepengin dulu caranya kita gepengin ya disini nah udah gepeng dia naik ayo naik terus kita masukin ke dalam nah oke ya lagi keren kalau sebelahnya gampang tinggal di copy aja cara edit terus copy copy torch nah ini kita naikin nah ini kita naikin ya dua kompor udah jadi sekarang kita buat ini tempat cuci tangan kalau tempat cuci tangan disini kita pilih bowl teredit pilih menu cooking bowl nah uh kelihatan biasanya dia di belakang tembok dia kita kan terlalu mepet tadi coba kita keluarin nah itu dia bowlnya kita perbesar dulu segini cukup lah kemudian kita masukin ke tembok kita naikin dulu kita masukin tembok sedikit uh stop nah oke udah jadi kan tempat cuci tangannya hehehe nah kalau yang di luar ini juga kasih ya kasih dua atau satu gak apa-apa kita kasih aja bowl okay are ready yang copy tadi bowl oke naikin dia tuh kan kalau mau dikasih dua gak apa-apa kasih aja disini copy oke naikin geser oke tepat cuci tangannya udah jadi sekarang kita bikin kita taruh meja disini ya buat tempat duduk temen-temen pelanggan nanti caranya gimana caranya yaitu menu cara edit kita copy aja yang meja kompor tadi ya lock table copy oke sudah ada di depan sini ini nah keren nih geser ke belakang dikit ya geser ke kiri dikit lah ini nah geser ke kiri oke udah keren ya kemudian kita kasih kursi disini caranya kita pilih menu caranya cara edit kita pilih furniture pilih chair nah tinggal diputar nah rotasi rotasi yuk kebanyakan nah kita majuin dikit ini keren nih coba kita duduk tuh kan kemudian kita kasih beberapa kursi tinggal di copy aja copy copy kare edit chopee chair nah geser dong oke terserah kalian mau kasih kursi berapa disini kita copy kita copy lagi oke cukup ya untuk sementara tuh udah ada 5 kursi nah yang kurang tadi apalagi disini ada pagar kita kasih pagar pagarnya gimana sih gampang banget cara edit kita pilih garden kita pilih fence pagar hahaha kita rotasi pup 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 apa itu banyak kan nah apa apa nah keren kalau kurang panjang tinggal dipanjangin aja kredit panjangin scale kita geser yang itu beda udah mantap nih tuh kan udah jadi ya tinggal kita taruh apa kayak makan makanan itu gampang dah coba menu cara edit kita kasih cooking kayak mandarin hingga ini naik terus di besarin tuh kan kita taruh tuh keren tuh kan udah jadi gampang aja kemudian ini misalkan kita taruh apa namanya kayak osesi misal kita naikin osesinya terlalu besar kita klik sedikit suruh masuk dia tuh kan keren mau taruh ayam juga bisa contohnya ya saya kasih ayam sekarang edit turki kemudian kita naikin ayamnya tuh kan keluar kemudian kita masukin di paling atas boleh oke udah tuh kan jeruk sudah kalau mau contoh lagi cara edit misalkan roast chicken gak masalah kita naikin roast chicken nya tuh kan kita scale besar nah kan gampang banget caranya tuh hehehe oke jadi kalian bisa coba ya oh iya satu lagi disini ada tulisan belum ya kita bikin tulisannya ya kita pilih aja props kita copy yang apa namanya board nya board kita copy oke coba kita naikin ke atas ya ntar ya kita pakai jepek dulu biar kita tahu ancang-ancang oke kita majuin coba kita lihat dari bawah sini tembus gak ya enggak bagus tinggal warnanya kita rubah color misalkan hijau kayak kemarin hijau tuh tuh kan coba kita tes kemiringannya oh dia miring tuh kita perbaiki ya kita rotasi nah sip udah bagus tinggal kita kasih nama warung cinta sakura gimana caranya bang ya apa kita pilih menu kemudian cara edit order kemudian kita pilih teks nah disini kita klik aja warung carung cinta cinta sakura oke set teks nah tulisannya akan masih disini kita rotasi sampai sejajar ya sampai sejajar ya coba kita naikin wuuup kita maju kita tempelin disitu teksnya dibesarin dulu besarin dulu teksnya oke jadi ini setelah dirasa pas penempatannya kita bisa ganti warna tulisan ini sesuka hati caranya care edit color kemarin kan warna putih ya oke kayak gini nah kan kalau misalkan pengen ada hitam-hitamnya di outline nya kasih aja outline kayak gini tuh oke deh udah jadi deh ya hehehe nah kayak gini cara bikin warungnya nanti tinggal apa namanya masukin tuh orang-orangnya disini ya gampang banget oke jadi semoga kalian juga bisa ya ingat sekali lagi ya jangan lupa klik tombol subscribe untuk info video selanjutnya dari Tempe Gaming ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah